Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Jumpa lagi dengan Bu Iva Masih dalam suasana kegiatan belajar di rumah Jangan lupa subscribe, like, komen Dan bunyikan lonceng notifikasinya Oke anak-anak Melanjutkan yang kemarin Masih di tema rekreasi Subtemanya tentang kendaraan yang ada di udara Oke anak-anak Mau dijelaskan sama Bu Iva Tentang jenis-jenis kendaraan apa saja yang ada di udara Simak ya penjelasan dari Bu Iva berikut ini Kendaraan udara yang pertama yaitu Pesawat penumpang Pesawat penumpang ini dapat mengangkut penumpang hingga ratusan orang Ayo siapa yang mengendarai pesawat ini? Ya pintar yang mengendarai atau sopirnya yaitu Bapak Pilot Anak-anak Adakah yang cita-citanya ingin menjadi pilot? Alhamdulillah Enak loh teman-teman Kita bisa terbang kemana-mana Seperti buru Dan tempat mendaratnya pesawat ini Yaitu namanya Bandara Bandara yang terdekat dengan rumah kita Yaitu Bandara Internasional Juanda Yang beralamat di kecamatan Sedati Ayo anak-anak Siapa yang rumahnya dekat kecamatan Sedati Si Darjo Atau neneknya Atau saudaranya Wow pasti senang Setiap hari anak-anak melihat pesawat Yang sedang terbang Ke udara Wow asik Kendaraan yang kedua Yaitu helikopter Kendaraan helikopter ini Ukurannya tidak sebesar dengan pesawat penumpang Dan helikopter ini Memiliki baling-baling yang bertenaga besar Wow asik ya kalau gitu teman-teman Tapi Pesawat helikopter ini Tidak bisa menampung terlalu banyak orang Bisa menampung hanya Delapan atau sepuluh orang saja Wow siapa yang pernah naik helikopter Asik loh ada baling-balingnya Kendaraan udara yang ketiga Selanjutnya yaitu Pesawat apung Pesawat ini Seperti bentuknya kayak capung ya teman-teman Dan pesawat ini ukurannya kecil Dan pesawat ini Dapat mengapung loh Di laut Kendaraan berikutnya yaitu Pesawat tempur Pesawat tempur ini adalah pesawat militer Yang digunakan Untuk perang di udara Dan pesawat ini relatif lebih kecil loh teman-teman Dan pesawat ini mampu mendeteksi Lawan atau musuh dari jarak jauh loh teman-teman Wow asik ya Kederaan yang berikutnya Yaitu roket Roket ini Biasanya digunakan untuk pergi ke luar angkasa Dan roket ini Yang mengendarai adalah Astronot Wow asik siapa yang disini Sepingin seperti astronot Memakai baju seperti ini teman-teman Kendaraan selanjutnya yaitu Balon udara Balon ini Balonnya sangat besar teman-teman Dan dinamakan balon raksaksa Yang bisa ditumbangi oleh manusia Dan dapat Mengambang di udara Asik Siapa yang pernah Naik balon udara Wow keren Alhamdulillah Itu tadi Jenis-jenis kendaraan Yang ada di udara Tetap semangat ya teman-teman Sehat selalu Semoga Penjelasan Materi hari ini Dari Bu Iva Bermanfaat bagi kalian semua Bu Iva mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bye bye teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya